PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Anita menjelaskan sistem perjanjian kerja P3K ini nantinya akan berlangsung selama 5 tahun Untuk kemudian setelah itu akan dilakukan evaluasi masa jabatan dan kinerjanya Terkait gaji yang menambahkan bahwa sama halnya seperti PNS P3K akan mendapatkan gaji sesuai tingkat golongannya Dan juga mendapatkan tunjangan hari tua atau THT Mendapatkan juga hak cuti namun tidak mendapatkan dana pensiunan P3K itu gajinya sama dengan PNS yang sama dengan sesuai golongannya Terus kemudian juga dapat tunjangan hari tua juga dapat Bedanya hanya tidak dapat pensiun Hak cutinya juga sama Terus punya hak dan kewajiban yang sama dengan PNS Bedanya cuma itu tadi tidak dapat pensiun Nah karena itu PT Taspen pun sekarang sudah memikirkan Supaya P3K itu nanti bisa menerima pensiun Nah tentunya juga nanti berarti ada sebagian dari penghasilan mereka yang disisihkan Untuk pakaiannya nanti sama? Untuk etikal kan? Untuk pakaiannya nanti beda Kalau yang PNS pakai keki mereka pakai putih hitam Terus nanti kalau hari-harinya ya nanti akan disesuaikan dengan yang PNS PNS pakai keki hari Senin ya mereka pakai putih hitam hari Senin Terus nanti hari-hari lainnya sama dengan PNS P3K itu jumlahnya ada 32 orang Dan semuanya itu P3K non guru Kebetulan itu tenaga kesehatan semua Jadi nanti yang ditempatkan di RSUD Bendan itu ada 6 orang Yang 26 orang itu mingkar di seluruh puskesmas yang ada di sini Kintana Ekna, Batik TV melaporkan